Untuk masalah untung gaknya, kalau rugi mungkin saya sudah membatalkan usaha ini, artinya untung gaknya itu tergantung kita, tergantung cara kita mengatasi kalau ada sedikit ya apa ya, riak-riak kecil seperti kerugian kecil-kecil itu, bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita mencari solusinya biar kita tidak terhanyut dalam kerugian tersebut. Nah, pakan puyuh yang selama ini kita gunakan yaitu dari pabrikan, itu kan biasanya mengalami kenaikan harga, apalagi di musim-musim bahan pakan atau jagung itu naik, itu tidak bisalah kita pungkiri. Oleh sebab itu kita harus mencoba beberapa macam cara biar pakan itu bisa tertekan lah harganya. Baik, perkenalkan nama saya Jamiat, selaku founder dari usaha ternak puyuh Magu Harjo, yang berletak di keradenan Ringin Sari, Desa Magu Harjo, Kecapatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kebetulan saya disini merupakan orang yang memulai atau membantu lah untuk berdirinya ternak puyuh. Kita sendiri disini bermulai sejak awal 2024, lebih tepatnya Februari. Awal-awal kita juga mempunyai puyuh itu tidak seperti yang sekarang yang banyak ini, awal-awal kita hanya punya 500 ekor. Jadi seiring berjalannya waktu, kita melihat ada prospek yang lebih dari usaha ini. Jadi kita berinisiatif untuk menambah populasi hingga sekarang ada sekitar kurang lebih 4.000 ekor. Ternak usaha puyuh itu sendiri kita bermulai dari hulunya, yaitu dari penetasan. Jadi sebelum telur itu ditetasin, kita memilih indukan yang bagus, baik itu dari bentuk fisik maupun dari ada tidaknya penyakit. Setelah itu, sebelum telur itu kita tetasin, kita sortir telur itu. Jadi seragam biar nanti menetasnya itu anakannya sudah bagus dan sudah baik. Kemudian setelah ditetasin, yang tak kalah penting, anakan itu harus diberi pakan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena sepengalaman saya dulu, awal-awal saya sedikit menyimpilkan hal itu, nanti ternyata sangat berakibat patal. Jadi sehingga dia kurang baiklah dalam berkembang, bisa itu bisa menyebabkan kematian, bahkan produktivitas telurnya itu kurang. Untuk pakan sendiri jelas berbeda karena pakan untuk anakan atau kita sebut dioke itu, Yang pertama dari proteinnya, itu sudah sangat beda dengan pakan petelur yang sudah betelur. Yaitu untuk pakan deoki itu membutuhkan sekitar 20% ke atas proteinnya. Sedangkan untuk yang betelur itu bisa 18-19%. Sedangkan yang beda lagi adalah bentuknya. Jadi anakan yang masih kecil itu diusahakan dikasih pakan yang masih berbentuk mes atau tepung. Jadi itu yang barangkali jarang diperhatikan oleh peternak, sehingga kurang maksimalnya bibit puyuh tersebut. Untuk masalah pakan itu krusial sih, karena 70% sampai 80% keberhasilan usaha, terutama ternak itu berasal dari pakan. Nah, untuk puyuh tersendiri, saya sempat mengalami beberapa keluhan di pakan. Sempat saya memilih pakan yang istilahnya nyari yang paling murah, ternyata itu juga tidak bagus. Aslinya tidak efesien, baik itu dari produktivitas maupun dari apalagi ini berkaitan dengan kohe. Nah, itu kohenya juga bisa berakibat kurang baguslah untuk lingkungan sekitar. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita lihat dengan cuaca di sekitar juga. Karena itu berbeda di setiap daerah kita cari yang memang pakan itu sesuai dengan iklim. Karena di label itu kadang kita dapat melihat ada kadar air, kadang protein itu juga berpengaruh terhadap produktivitas yang nanti mengakibatkan istilahnya cuannya itu banyak gitu loh. Nah, dari pakan juga kita jangan melihat dari harga. Karena harga yang tinggi itu juga belum tentu itu dapat merugikan, istilahnya seperti itu. Jadi, yang tak kalah penting adalah pemberian. Kita tahu kalau puyuh itu sendiri mempunyai kebutuhan pakan sekitar 23-25%. Nah, setelah itu kita jangan sampai memberikan pakan itu lebih maupun kurang. Nanti kurang itu bisa berkaitan ke telurnya yang kurang maksimal, kalau lebih itu berkaitan ke pakan kita terlalu boros. Nah, itu yang mungkin tidak make sense terhadap cash flow kita. Nah, untuk memulai usaha ternak puyuh, tak kalah penting kita memperhatikan beberapa spesifikasi bibit yang untuk kita gunakan. Salah satunya bibit yang baik yaitu, usahakan ternak itu kelihatan lincah atau tidak murung, kemudian bobot juga itu penting. Nah, kita pilih yang seragam. Oleh sebab itu, sebelum ke sana, tadi saya bilang kalau untuk menghasilkan bibit puyuh yang baik itu harus dari telurnya dulu. Nah, itu kalau dari awal itu sudah baik, insya Allah nanti ke depannya apalagi dengan pemberian pakan yang sesuai, dengan pemeliharaan yang baik. Dan tak kalah penting vitamin yang rutin itu sedikit puyuh itu yang bisa dikatakan tidak baik. Nanti kalau sudah gede, maksudnya sudah besar, kita sortir yang tidak baik itu jangan dimasukkan ke kandang yang akan kita gunakan untuk produksi. Sebelum kita bahas penyakit, angka baiknya kita mencegah bagaimana supaya tidak ada penyakit. Nah, untuk unggas sendiri itu sangat riskan terhadap kebersihan. Nah, kalau itu sudah kita dapat ratasi, insya Allah penyakit itu minim. Namun, apabila masih tetap sakit, ada beberapa ternak yang pastinya tidak bisa kita pungkiri lah lepas dari penyakit itu. Kalau bisa kita pisahkan dari yang sehat. Terutama di sini yang sering menyebabkan penyakit yaitu seperti koriza atau snod. Nah, itu bisa menyebar ke ternak yang lain. Oleh sebab itu, kalau bisa kita pisahkan dari ternak yang sehat, terus kita treatment dengan berbagai perlakuan seperti pemberian herbal maupun kita kasih desinfektan. Untuk kandang puyuh sendiri ini ada ukurannya yaitu sekitar 90 x 60. Nah, untuk densitas atau kapasitas puyuh di dalamnya itu harus disesuaikan dengan ukuran kandang tadi. Jadi, misal 90 x 60 itu kan sekitar 5.400. Nah, dibagi bobot puyuh itu per ekor sekitar 200. Jadi, itu nanti ketemu. Jadi, jumlahnya dalam satu plok ini sekitar 27 ekor. Sedangkan untuk tingginya ini sekitar 180 cm. Itu disesuaikan dengan manusia itu sendiri biar enak dalam panen maupun dalam ngasih pakan. Sekarang, Alhamdulillah, telur itu sangat terbuka luas. Artinya, apalagi di daerah Yogyakarta ini kita sering melihat angkring yang di tepi jalan itu apalagi kan menunya ada telur puyuh tusuk. Nah, itu sangat-sangat terbuka. Jadi, untuk pemasaran sekarang masih sangat mudah. Tapi, meskipun demikian, dulu awal-awal saya melihara ini yang awalnya 500 itu lumayan kesusahan karena kurangnya link saya, karena kurangnya pengetahuan saya untuk telur puyuh ini apalagi ada namanya itu daya simpan. Yang artinya, kita tidak boleh menyimpan telur ini terlalu lama yang nanti bisa berakibat kurang baik terhadap kualitas telurnya. Sehingga, kurang dari seminggu kalau bisa telur itu terjual bagaimana caranya di atas HPP. Nah, banyak cara yang saya lakukan baik itu saya menawarkan ke catering, ke angkringan, ke sosial media. Ya, Alhamdulillah seiring menjalannya waktu lancar, sehingga sekarang saya tidak perlu menawarkan malah sudah ada pesanan. Jadi, setiap minggu itu kita sudah, malahan belum ada telurnya itu sudah ada yang mau beli gitu, seperti itu. Baik, untuk profit ya, istilahnya pemasukan dari usaha telur puyuh ini, selain dari telurnya, itu bisa dari kohe, bisa dari akkiran. Jadi, kalau sudah tidak produksi, puyuh ini sudah ada yang mau ambil istilahnya untuk ungkep ataupun rumah makan lainnya. Sedangkan untuk yang lain, seperti kohe, itu juga kita memampatkan di pengelolaan limbah yang mana setelah dikeringin, itu nanti dikarungin. Setiap dua minggu sekali itu kita jual, perkarungnya itu sekitar 15 ribu. Artinya, tidak ada yang sia-sia di usaha puyuh ini, asalkan ya itu, kita bisa memampatkan dan mencari link bagaimana kita tidak terfokus ke hanya telur. Kalau menurut saya sih, seribu, dua ribu itu masih nanggung. Artinya, kita masih, ya bisa untuk skala kecil-kecilan, tapi kalau untuk kita pengen yang lebih itu, kalau bisa maksimal 4-5 ribu per sepriode. Sehingga itu bisa mendapatkan, istilahnya bisa membayar karyawan, bisa mengganti uang pakan, dan lain-lain, seperti itu. Untuk puyuh sendiri, itu beda-beda. Kalau di pasaran itu ada yang menjual 0 hari, ada yang 7 hari, ada yang 2 minggu, ada 3 minggu, itu tergantung kebutuhan. Tapi, itu tergantung masing-masing lah. Kalau mau effort yang lebih, itu bisa membeli dari puyuh yang kecil, tapi ya lebih untung, tapi lebih effort, intinya lebih rawan. Tapi kalau mau yang instant, namun dengan harga yang lebih naik sedikit, itu bisa yang siap bertelur. Nah, untuk jangka dia bertelur, dari umur 30 hari itu sekitar 2 minggu berikutnya. Artinya, umur sekitar 2 bulan itu sudah bertelur. Nah, batas mencapai, itu dikatakan istilahnya BEP itu kurang lebih 5-6 bulan. Tetapi dengan atas dasar, itu bertelur semua, artinya tidak ada yang sakit dari manajemen dan pemeliharaan itu. Baik itu, insya Allah, kurang dari setahun itu harusnya sudah BEP dengan per seribu ekor tersebut. Untuk pakan sendiri itu, saya terus berupaya bagaimana menekan, artinya kita jangan sampai terpaku dengan pakan pabrikan. Nah, itu juga jadi tantangan bagi kita pertenak, bagaimanapun kita kalau bisa harus mandiri. Apalagi dari pakan, kalau pakan itu sudah bisa kita kuasai, itu keuntungan masih bisa ditingkatkan lagi. Saya sempat melakukan beberapa modifikasi terhadap pakan, namun lagi-lagi itu tergantung dengan adaptasi dari puyuh tersebut. Kalau dari awal sudah dilakukan adaptasi dan yang tak kalah penting adalah kandungan dari yang pakan yang kita bikin itu sesuai dengan standar yang harusnya puyuh makan itu harusnya lebih dapat tercerna oleh puyuh tersebut. Kalaupun tidak punya, apa ya, belum mampu, tapi kalau bisa itu mencoba itu tidak masalah. Sehingga pakan puyuh yang selama ini kita gunakan, yaitu dari pabrikan, itu kan biasanya mengalami kenaikan harga. Apalagi di musim-musim bahan pakan atau jagung itu naik, itu tidak bisalah kita pungkiri. Oleh sebab itu kita harus mencoba beberapa macam cara biar pakan itu bisa tertekan lah harganya. Saya sendiri kemarin mencoba dengan meracik lah istilahnya, meracik dengan, yaitu tetap dengan pakan pabrikan, cuman kita campur dengan beberapa bahan pakan yang artinya tersedia di wilayah kita seperti jagung maupun pekatul. Nah itu nanti kita tinggal main komposisi aja. Nanti setelah dikatakan itu baik, nah kita trial ke beberapa puyuh. Nanti kalau kita lihat 2-3 bulan itu tidak mengalami masalah, yaudah kita lakukan itu terus-menerus. Sehingga masif ke semua puyuh kita lakukan seperti itu. Untuk telur ini sekarang dari 4.000 ekor, telur kita per hari sekitar 3.000. Dan itu masih bisa lebih lagi, sampai dia puncaknya 1 tahun. Iya untuk puyuh sendiri itu normalnya bertelur setiap 26 jam sekali per ekor per hari. Mati sih pasti ada ya, namanya juga ternak, tidak dipungkiri. Ada beberapa momen tertentu kemarin yang mungkin cuaca yang pas lagi dingin-dingin ya, itu kan saya mulai kewalahan. Apalagi puyuh sekarang itu sangat rawan dengan cuaca. Karena puyuh itu kalau bisa jangan terlalu kepanasan, juga jangan terlalu kedinginan. Sebab itu kita disini menggunakan beberapa kipas apabila cuaca terlalu panas. Dan apabila ada suara yang kebisingan, kita disini menggunakan musik supaya dia tidak stress. Untuk kewalahan saya, mungkin pas waktu-waktu, setelah bahasa Jawa itu waktu suruh. Jadi kita kebingungan untuk menjual telurnya itu sendiri. Selain telur puyuh, kita juga menyediakan bibit di Oki apabila berkenan. Kebetulan disini kita juga sedang mempersiapkan, ada peternak yang memesan sekitar 1.000 ekor. Bulan depan harus sudah kita persiapkan. Nah, nanti apabila ada yang berminat baik dari mau kerjasama dari pakan, bibit, maupun telurnya mau saya bantu jualkan, bisa menghubungi IG kita di SSQ PAM Yogyakarta. Untuk nomornya sendiri 0858 49 89 62 01. Atas nama saya sendiri, jamiat. Untuk masalah untung enggaknya, kalau rugi mungkin saya sudah membatalkan usaha ini. Artinya untung enggaknya itu tergantung kita, tergantung cara kita mengatasi kalau ada sedikit, ya apa ya, ria-ria kecil seperti kerugian kecil-kecil itu. Bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita mencari solusinya biar kita tidak terhanyut dalam kerugian tersebut. Nah, apalagi di daerah kita sini perkotaan, jadi banyak link, banyak peternak yang dapat kita jadikan motivasi, banyak kandang yang kita jadikan tanya-jawab lah untuk mengatasi supaya tidak terjadi kerugian, bagaimana telur ini bisa laku seperti itu. Baik, untuk teman-teman, terutama di generasi milenial ataupun Gen Z, jangan takut untuk memulai sebuah usaha, karena setiap orang itu mempunyai peluang untuk sukses. Tergantung bagaimana cara kita untuk melakukan eksen, dan yang terpenting, jangan gengsi dan jangan menyerah.